Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Siapa ini? Saya lagi mendalamin sepatu ada diajak main film Horor Iya kan? Jadi orang terrakutnya Mas Yon Kenapa kita ada disini? Karena ini adalah konten Tidak masuk akal Jadi konten ini kita akan membahas Hal-hal yang tidak masuk akal tapi seru Untuk diceritakan Jadi saya sudah bersama Mas Yono Yang katanya dulu pernah disedot sama kuyang Info dari mana ini? Gak ada Gak salah aja dulu Tapi pernah Makanya saya kaget kok tau Kayaknya semua orang gak tau ya Tapi kayaknya hampir semua orang Pernah mengalami hal-hal mistis gitu Hal-hal yang gak masuk akal Karena kan gak masuk akal itu gak seputar mistis doang Bener 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 Bisa jadi tiba-tiba Wah ketika aku di kamar sendiri Kok tiba-tiba Aku mendapatkan sebuah wahyu Untuk pergi kesini Dan akhirnya aku berhasil Bener Gak masuk akal Itu gak masuk akal Banyak momen-momennya gak masuk akal Iya Kayak Sayang Deming cewek sekarang Enggak Enggak Emang itu gak masuk akal ya? Gak masuk akal Untuk si Yono dua tahun yang lalu You're a bad freak Comedian Fun Itu banyaklah momen gak masuk akal Mas Yono pernah mengalami hal yang kayak gitu Atau Mas Yono orang yang gak percaya dengan hal itu? Awalnya gak percaya Karena memang Percaya cuman Tidak percaya Kalau kita Diganggu sama setan Gak percaya Kalau kita diganggu sama setan Setan ada Cuman saya gak percaya Kalau ada setan yang bisa mengganggu manusia Dalam bentuk Nakut-nakutin gitu Iya Kalau mengganggu nya dalam hal Wasbis Bisa Kayak bising-bisikin Ya gitu Kadang-kadang kita Gitu kan Oh sebenernya gak pernah tuh? Ada Jadi kalau dibisikin Gitu Gitu Ada kadang-kadang Oh masuk ke telinga gitu Minum telinganya Gak percaya Gak percaya Tapi ada cerita orang tuh Kok pernah dengar cerita orang Sampai yang Pernah Udah tadi Udah Emang kebelet Emang kebelet Jadi Aku mau kencing Iya Bisa tetap sama bapakku Iya Dipanggil Dari cerita dulu nih Sampai akhirnya Kencing-kencing Kencing-kencing Karena kebelet Dari cerita Jadi waktu itu Ini Pengajian gitu Bang Rin Pengajian Setelah pengajian kan Gak langsung pulang tuh Makan-makan dulu tuh Pengajian ini Apa Meninggal Atau misalnya Enggak Memang pengajian keliling aja Di kampung itu ada kayak Malam ini Di rumah ini Oh iya Ada yang kayak gitu dulu Saya mikirnya pengajian Empat puluh hari Oh enggak Memang pengajian Baca-baca Apa gitu Gak ngerti dulu Waktu kecil Jadi minggu ini Di rumah ini Minggu ini rumah ini Ada satu masa yang Setelah pengajian itu Semua jamaahnya Cerita horor Ih Iya Sambil makan keripik Cerita horor Oke Pengalaman dia Kan orang-orang kabung semua Bapakku cerita Pernah Bapakku kan dulu Tukang buat sapu Sapu ijuk Sapu ijuk Oh iya tau Yang ngambil dari Pohon aren apa Iya 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 Ada ijuknya Iya ijuk tuh aren ya Iya pokoknya ijuk deh Namanya Yang bulu-bulunya itu kan Oh iya Yang hitam-hitam Iya iya tau Oh iya Ijuk namanya itu ya Namanya ijuk Kenapa itu namanya sapu ijuk Kalau lidi namanya sapu lidi Oh iya 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 Tapi kenapa doa sapu jagat Jadi mikir Iya kan Kenapa sapu jagat Karena doa itu Menyapu semua jagat raya Supaya Jadi berkah Oh mungkin Iya Nah itu bapakku tuh nyari Yang sapu ijuk itu Nyarinya di hutan Ada satu masa Bisa yang bapakku tuh nyari Udah dapet Sorry Mencari ijuknya Iya Mencari sapu ijuknya Mencari ijuknya Mencari ijuknya Mencari ijuknya Mencari sapu ijuknya ke hutan Kayaknya sih Iya iya Sebelum masuk cerita Ini udah gak masuk akan Iya bener Kenapa ya cari sapu ijuknya di hutan Iya Mencari ijuknya Oke Jalan lah dia sambil nyanyi tuh Juk ijak ijuk Juk ijak ijuk Juk ijak ijuk Juk ijak ijuk Hehehe Itulah kenapa Dinyamakan sapu ijuk Sapuku belum ada Juk ijak ijuk ijuk Jadi bukan karena ininya Pas pencariannya Orang-orang itu Sambil nyanyi Juk ijuk 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 Kira kan udah dapet Belum Apa tuh mas Juk ijuk 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 Pernah dia ke hutan Nyari lah dia Sudah tuh udah dapet Terus dia Ini jalan pulang Tapi gak tau kenapa Dia tuh selalu Nyampenya di tempat yang itu Tempat yang sama terus Oh kesasar 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 di hutan Padahal dia inget banget Pas waktu berangkat Lewat jalan itu Tapi pas pulang Dia lurus Eh balik disitu lagi Balik disitu lagi Balik disitu lagi Gitu Motor-motor disitu aja Iya Ada momen Ada ini gak Biasanya kan Orang yang merasa Kesasar kayak gitu Ada titik dimana kayak Wah ini kesasar nih Gitu Tapi dia gak mau ngomong Dia selalu urusan Untuk mencari jalan keluar Iya Kan Prinsipnya kan katanya Kalau di hutan Kalau ngeliat apapun Jangan ditegor Iya Kalau denger suara apapun Jangan ngomong Dibugis lah Dibugis lah Dibugis lah Ngeramin sesuatu yang Hal-hal gaib gitu Jangan usah diheranin lah Gitu Nah bapak aku tuh Prinsipnya itu Jadi waktu Eh kok gue sini lagi ya Jadi dia mencoba Untuk positive thinking Ngikutin jalan terus Ngikutin itu terus Tapi jalannya pasti dong Maksudnya udah tau nih Jalannya kesini Maksudnya Bukan muter Tapi ngulang Kan abedah Ngulang Ngulang kan Kalau muter kan dia kayak Kayak gini muter Emang gak akan keluar dong Muter-muter terus kan Iya kan Karena kan bapak aku kan Ke hutan itu gak cuman sekali Sering Jadi dia tau jalan Iya Cuman di saat itu Kenapa dia baliknya ke sini lagi Kenapa baliknya di sini lagi Gitu Oke Oke Bertanya-tanya dia kenapa Ini apa yang terjadi Gitu sampai Sampai akhirnya dia nangis Oh Karena saking takutnya itu Iya ya Iya Saking takutnya itu Dimana nih Dia bilang Mana sapunya belum laku lagi Ijunya udah ada nih Udah ada Dan dia tuh Berpikirnya Ini beneran gak Dia berpikirnya Dia tuh takutnya Pas dia lagi jalan Siapa tau dia Kesesat ini Di dunia nyata Udah berpuluh-puluh tahun gitu Oh Kalau di Padang Namanya tuh Di culik bunian Culik bunian Iya ya Iya Culik bunian kan Nah Bapakku tuh takut Ketika dia Berhasil keluar Dia ketemu sama aku Sama umurnya Mukanya sama Ininya sama Kau sudah ada saya Saya siapa Tapi beneran Bapakku ketakutannya Itu yang bikin dia nangis Iya Dia tuh takut Muter-muter-muter Tanpa sadar Sudah berpuluh-puluh tahun gitu Itu yang ada di otaknya saat itu Agak gitu Maka dia tuh kayak Udah depresi nangis dia Oke 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 Terus Tadi dia gak siap tuh Berarti Bapakku gak siap Dia ketemu aku tua Akhirnya dia bisa keluar Akhirnya Dia memilih Gak tau kenapa Dia kencing Dia kebelet Oh kebelet ya kencing Ya kencing Nah Nah Ngapain lagi ya Kencing Enggak Enggak Emang lagi kebelet Dia kebelet terus kencing Terus dia ngeliat Kayak rumput itu Kebuka dikit Wah rumput kebuka dikit tuh Maksudnya Kan jalanannya ke rumput-rumput tinggi-tinggi gitu kan Oh ilalang Ilalang Iya ilalang tinggi-tinggi gitu Pas dia lagi kencing Kebuka jalan dikit Gitu Dia ngerasa aneh Kenapa nih gitu Iya ada jalan nih Kok kebuka gitu Akhirnya Dia telanjang Hah? Iya Kenapa Insting aja Pengen telanjang Kenapa Akhirnya dia telanjang tuh Buka Kebuka jalanan Kata bapak gue Katanya setan tuh malu Liat kita telanjang Oh iya Katanya Dan divalidasi sama orang-orang tua lain Emang bener Setan tuh takut api Hama telanjang Katanya Ini yang kebuka pertama kali loh Yang gue tau Setan tuh takut karena dido'a-doakan Ini dia takut karena orang tua Terutlanjang Katanya Dia tuh takut dalam bentuk manusia yang sebenernya Karena kan manusia derajatnya Lebih tinggi daripada Iya iya Dari Yang mahluk-mahluk lain Sebelum dihasil dengan kesombongan pakaian Apa segala macem Oh iya Itu filosofi orang tua zaman dulu Ketika manusia itu polis dengan apa adanya Setan tuh takut Karena itu bentuk tertinggi dari mahluk Yang diciptakan Tuhan kan Iya natural Naturalnya Sebelum dia pake baju kan Baju ini kan ada nilai kesombongannya Oh iya Ada sifat-sifat buruknya Itu hanya berlaku kepada manusia Yang tidak ada perubahan dalam bentuk aslinya Kalau udah dido'ik Nah itu dia Masih bisa ya Masih harus dibuka tindik dulu Gak tau ya Iya dong Karena kan tindik bentuk hal yang baru nih Manusia lahir gak ada yang pake tindik dong Iya gak Bener Berarti yang paling ribet adalah Kalau misalnya ada anak pang Yang kesasar Yutan Terus dia berpikir aku harus telanjang Iya Lama tuh buka celana Pensil kan harus pake persis dulu Rambut warna-warna dibersihin dulu Iya dibersihin dulu Persing Persing Aduh Disini dibuka nih Ada tattoo lagi Percuma Mau telanjang gimana nih Gitu akhirnya kebuka lah jalan itu Dan bener jalan itu adalah jalan menuju pulang Akhirnya bapak aku pulang Jadi dibawa gitu Baju-bajunya dibawa Sampai luar Udah seneng dia Ketemu jalan Ketemu jalan keluar Akhirnya keluar dari hutan Akhirnya pas dia keluar dari hutan Dia menyesal Karena Ijuknya ketinggalan Ini beneran Jadi dia ngerasa kerja gak ngapain Jadi Sia-sia dia ke hutan Udah orang liat Ngapain telanjang pak gitu Biar ijuk Ijuknya mana Nah itu Atau jangan-jangan Itu kerangan bapakku ya Supaya gak dimarahin mamaku Sebenernya dia gak nyari hijau Sebenernya dia gak nyari hijau Jadi ngaruh cerita itu Supaya dia gak pulang Gak dimarahin gak nyari hijau Tapi itu Cerita yang bener-bener Gak masuk akal Dan ini pertama kali Aku dengar Semacam cerita seperti itu Iya Selanjang ya Iya kayaknya bapakku itu Udah takut dimarahin mamaku Udah pulang Gak bawa ijuk kan Tapi bapak cerita gak Waktu dia telanjang itu Pake bajunya itu dimana gitu kan Atau itu di daerah hutan Hutan Pas dia Memastikan keluar dari hutan Baru dia pake baju Oh udah tau nih nih jalannya nih Bawa pake baju Ketika udah keliatan Pokoknya keluar dari hutan lah gitu Kan ada pembatasnya kan Antara hutan sama kampung gitu Kayak ada Iya-iya Untuk gak ada orang kali ya Kalau ada orang kan aneh tuh Orang keluar hutan telanjang Pake baju Orang masih mikir Dapet ijuknya cuma sedikit Gitu Gak dibawa lagi Tampil di tubuh Hutan emang Kayaknya Sebuah tempat misteri Yang gak akan ada habis nih Bener Bener Apapun bisa terjadi di hutan Karena itu kepala kita doang Kayaknya ya Iya Jadi ada juga di padang Cerita yang kayak gini Ini Saya lupa Wali kota atau gubernur Atau wakil gubernur ya Gubernur Wakil gubernur Iya kalau Itu lah Jadi kepala pemerintahan yang Ini Napak tilas Iya Dia napak tilas Jadi di padang itu kan Gunungnya tuh kayak Muterin padang gitu Ini kota padang Jadi ada gunung gitu Nah dia tuh Star disini Hilang Si wakil gubernur ini Iya gak tau lah Pokoknya dia Pejabat lah ya Pejabat lah intinya ya Dia napak tilas Disini dia hilang Terus Tau gak dia munculnya itu Di gunung sebelah sini Dalam jangka pencarian Tidak mungkin Dia bisa berjalan Dari ujung sini Ke ujung situ Gitu Kalau misalnya Memungkinkan Berapa hari Atau berapa lama Iya berapa Enggak Ya hari yang mungkin Hari tapi ya Kan ini kota nih Kota padang Bayangin kota lah Si kecil-kecilnya kota nih ya Dia start Menampak tilas Di sisi A gitu Hilang sisi A Munculnya di sisi B gitu Jadi kayak ada Gerbang Iya 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 Nah si pengakuannya Kalau gak salah Dia di Disasarin sama Orang bunian itu Jadi kayak Dimasukin ke dunianya Keluarnya di gerbang yang lain Iya 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 Nah melihat itu Mas Yono Ada kepikiran Kayak Oh berarti Pintu kemana saja itu Mungkin dulu ada Mungkin ada Oh berarti Di padang ada Doraemon Bisa jadi Di padang ada Bukit Nobita loh Kan Bisa jadi Ada yang beneran Ada Bukit Nobita Itu di belakang rumahku Jelek terus nilainya Si bukit itu ya Gimana Nilainya Minta tolong terus Sama Doraemon Bisa jadi Bisa jadi Tapi memang Apa cerita kayak gitu tuh Seru tau Kenapa Gak tau kenapa seru ya Padahal kita tuh gak tau Ini ngolak logika Tapi seru Untuk kita dengarkan Nah itu dia Menurutku logika kita ini Kadang ada batasnya Mungkin kita belum bisa Mencerna itu Sehingga Kita kan gak Gak percaya Karena kita gak Gak ngalamin Atau kita gak masuk Di pemikiran kita Tapi itu lemahnya Tapi itu lemahnya orang Indonesia Kenapa Kita kalau dengarkan cerita kayak gitu Langsung di judge Alah tolol Alah Bodoh Tahayu Padahal menurutku Itu ada sebuah kreativitas Kalau ceritanya gak ada Berarti si orang bikin cerita Kreatif nih Kreatif banget Apa yang terjadi dengan Marvel Apa yang terjadi dengan DC Itu semua kreativitas bro Iya Di aminin jadi sebuah karya Kaya Sukses Dan semua orang malah percaya Percaya Ini bener Ini bener Ceritanya Mas Panji Yang di Queen Tinggal di Queen Orang nanya Pernah ketemu Spiderman gak Nah tuh Kan dia tinggal di Queen Tapi cerita kayak gini Gak percaya Dibilangin bodoh Nah itu dia Ada apa dengan masyarakat Indonesia Itu kreativitas bro Ya Gitulah Mas Yono Terima kasih atas ceritanya Mas Yono Gak bisa nih Harus percaya dulu Orang di Indonesia gimana nih Saya menyerahkan itu Kepada Masyarakat Indonesia Yang menonton video ini Kalau anda percaya Tulis percaya Jika tidak Tulis tidak Dengan alasannya Atau mungkin pernah Mengalami hal yang sama Cerita tentang kehutanan Kehutanan Dinas Saya pernah Di waktu itu Saya disuruh motokopi pak Cerita kehutanan Cerita nyelamatin orang Di ini Di hutan Oh iya Ada satu cerita Ada orang diculik Makhluk hutan Untuk dinikahi Wah itu juga tuh Iya Di padang ada tuh cerita yang gitu Jadi Dia dikasih cincin Nikah Tapi dari batu Dan itu Nempelnya di dalam daging Jadi kayak Ini kan kita jari Gini aja Kulit nih Nah dia tuh ada kayak Benjolan Permata gitu Dan di dalamnya Oh aku tau Apa yang membedakan Cerita Fiktif-fitif ini Dalam sama luar negeri Apa Kalau kita kan Ceritanya kan Orang manusia Dinikahin hantu Iya Dinikahin Penunggu hutan Gak keren pak Gak ada pride nya Di luar negeri Di luar negeri Dinikahin sama dewa Iya kan Jadi sebagai manusia Kita ngerasa Terwakili Anjir gimana Aku pengen di posisi itu Karena aku punya super power Oh keren Kalau dinikahin hantu kan Jadinya negatif Karena adik si hantunya tadi Hantu Gak menarik jadinya Iya iya Gak ada kebanggaan Kayak aku ngeliat tor Aku tuh posisi Anjir jadi tor Enak kak Iya 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 Hercules tuh Tiba-tiba Tiba-tiba jauh Sangat Masuk ke bumi Kalau di manusia tuh Kayak ada manusia Sangat nyari ayam Beda makhluk Bukan beda makhluk Secara Astral atau apa ya Maksudnya kan Ya kalau di kepala kita kan Dewa tinggi kan Di atas manusia Gitu kan Yang rendahnya kan Iya Nah sama tuh Manusia tuh Makhluk yang Di bawahnya lagi Kayaknya saya penasaran Nyari orang yang Aku pernah Oh iya kan berita banyak tuh Pernah dinikahin sama Makhluk ini Iya Ewe sama makhluk ini Efeknya apa Anaknya jadi hantu Setengah hantu Dijauhin masyarakat Iya dong Iya 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 Coba luar negeri Dibilangin Pernahnya setengah dewa Wah pasti Ada gara-gara dewa ya Kusah kata dewa Kusah kata Sama-sama mahluk gaib Berarti intinya Orang kita kreativitasnya Belum Ngarangnya sebelum Sejago orang sana Karena mungkin Belum mengenal dewa Taunya hantu doang Yang astral itu Oh bener Luar negeri Orang ateis Ga peduli hantu Ga ada Dia ga percaya Dia percaya Makhluk itu Luar biasa Ini dewa Ah bener Kalau kita kan Banyak hantu Dimana-mana Kesalahan orang tua kita Nakut-nakutin Iya iya Jangan pulang malam Nanti dimakan hantu Nah Jadi menghayatlah Kayak gitu-gitu Jadinya takut Luar negeri kan Gak gitu Jangan pulang malam-malam Nanti dicudik Jeus Dibawa ke Asgard Di perkosa Jeus Ada di Belgia Orang ngomong Kayak gitu Yunani Orang-orang Orang-orang Iya Wah itu Berbedaan Ternyata ya Wah Konten ini membuat kita Mekir ternyata ya Iya Ga mikir juga Cuman cerita tolol aja Kita kan Itulah dia tadi Kontennya Nggak masuk akal Sesetanya Nggak masuk akal Tapi kan seru Untuk diceritain aja Urusan percaya Nggak percaya Itu saya kembalikan lagi Kepada Anda Bener Jadi terima kasih Mas Yono Terima kasih Main di konten saya Jangan lupa di subscribe Ya Jangan lupa ini Mas Yono juga Di Yono Bakri Juara suci An ek Juara Tapi pernah Mau ngomong sedikit Boleh gak? Boleh dong Dulu Waktu aku gagal Suci sembilan Terus aku kan kayak Pas titik terendah tuh Titik terendah Terus akhirnya belajar dari ulang semuanya Belajar semuanya Stand up content Bang Rin adalah salah satu orang yang aku pelajari stand up Beneran? Aku ada bukuku Membedah materimu yang Ini Nginjek uang Bistrit Aku pendah Apa bisa lucu? Tekanan suaranya Teriakannya Berbanding terbalik Setara dengan jumlah uangnya Aku gitu-gituin Beneran Bang Rin Terima kasih ya Bang Rin Sudah menciptakan karya Mas Yono Karya itu hanya sebagai itu Kalau tidak dibedah dengan orang yang benar Bagus Keren Mas Yono Terima kasih Mas Yono ya Terima kasih Bang Rin Sudah ada Sudah habis di bumi Wah terima kasih Mas Yono Sudah Membuat saya menjadi orang yang berguna ternyata Berguna Bang Rin Sumpah Terima kasih Terima kasih ya Jangan lupa di subscribe juga Subscribe belum Subscribe belum Cepet bang ke Aduh 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 Aduh